Mertabat Orang punya harkat dan martabat Ingat ya Saya gak pernah menyerang Pribadi emakmu Bapakmu, apalagi orientasi Seksualmu Kenapa anda fitnah saya Itu Maksudnya Kenapa kalau Kalah adu argumen Itu gak apa-apa Saya dikatain vokalis gak laku lagi Pun gak ada masalah buat saya Karena saya gak minta makan sama kalian Gitu loh Ah kiki vokalis gak laku Ya terserah Suka gak suka saya itu hidup itu biasa Ada yang ngefans Ada yang haters itu biasa Tapi tolong jangan fitnah Saya hidupkan lagi komentarnya ya Kalau fitnah Kalian gak kasihan dengan masa depan Saya udah berkali-kali ya Saya udah bilang ini Saya udah bilang ini ya Ke netizen ya Ke ada yang fitnah juga Tapi gak pernah didengerin Nah sekarang saya Harus tunjukkan Hak saya Saya menggunakan hak konstitusional saya Untuk melaporkan Akun-akun tersebut Sama seperti usi Usi Sahrining Nanti kalau sudah keciduk Netizen Atau akun tersebut Hanya bilang minta maaf Maaf pak Maaf bang Maaf om Maaf pak polisi Saya iseng Saya tidak tahu Saya orang gak punya Gitu Jadi yang influencer begitu Jangan ikuti Kalian di mereka ribut Mereka berantem Mereka dapat endorse Kalian gilang dilaporkan Kalian dapat apa Ngefans boleh Bego jangan Guys Ngefans boleh Tapi bego jangan Kalau saya laki-laki tulen Apapun omongan saya Saya bawa 10 pengacara Saya buktikan semuanya Gitu ya Jadi Jadi saya bukan Masuk-masuk hebat Bukan Saya gak hebat kok Saya gak Yang hebat Allah subhanahu wa ta'ala Apa artinya saya Gitu ya Saya bukan playing victim Saya menegur dengan benar Ya Kalau anda Kalau si Gabby ini Mengatakan kasus Ada kasus yang ada Saksi palsu Silahkan laporkan Ke pihak berwajib Katanya ada saksi palsu Buktinya keluarkan Gitu loh Selapor lagi Ke pihak berwajib Itu cara yang benar Gitu loh Anda juga pernah berperkara Dengan orang yang sama Gitu Jadi gak usah ngerasa Paling benar Begitu Begitu dikasih tau Bilang saya halu Dan bilang Saya ikut-ikut campur Lalu fitnah Nyanyi-nyanyi Tau kamu Apa yang dilakukan lawyer saya Malam itu Kamu fitnah Direkam semua Termasuk Akun-akun netizen Yang Memfitnah saya Ikut-ikut Malam itu Saya gak balas Kenapa Coba Saya telpon lawyer semua Ini orang kurang ajar Ini orang kurang ajar Yang mana Ki akunnya Saya kasih tau Karena saya tau dari netizen juga Saya tau dari cewek saya juga Keluarga cewek saya juga Kasih tau Lo dikatakan Langsung saya telpon lawyer Biarin malam ini Kata-katain masa puasnya Fitnahannya Kalian rekam semua Dipikir saya takut Malam itu Gak balas Ya Bu Mbak Dipikir saya takut Malah nantangin Bawain 1 juta lawyer Katanya Gitu Saya sudah hubungi lawyer malam Screenshot semua Saya mau Malam ini Kumpulkan buktinya Memenuhi usur atau tidak Lalu besok saya temui pengacara Baru saya disitu Saya videokan pengacara ngomong Jadi begitu Ceritanya Bukan saya diem Saya takut Saya takutnya sama-sama Allah S.W.T Orang tua saya Terus keluarga dekat saya Teman-teman saya Sahabat saya Kalau Ngasih masukannya Saya terima Gitu Jadi Dipikirnya Dia menghina saya Saya diem Wah takut Di atas angin Ngerasa menang Ngerasa hebat Ngerasa punya segalanya Dibilang saya Begitu saya Videokan lawyer Sangkanya Saya gak serius Tangan-tangan kuasa Saya tanda tangan Sore itu juga Begitu selesai meeting Tiga jam Saya bahas itu Saya tangan tangan kuasa Jadi tahan jempol Tahan mulut Guys Ya Silahkan terkomentar Santuy-santuy Udah malam sambil tidur ya Gitu Jadi gitu ya Jadi Bukan mau soal hebat ya Gak ada soal hebat ya Saya gak hebat Saya gak hebat Saya gak hebat Saya gak ngerasa Paling hebat ya Kalau masih hidup Dari biaya endorse Baik-baik lah Gitu lah Masih cari endorse Baik-baik lah Gitu Mulut dijaga Ya Mulut dijaga Mulut di Mulut di Ini ya Ya Silahkan Kalau ada yang keberatan Laporkan saya juga Gitu Gitu aja Jangan mengkirim opini Yang gak-gak lah Gitu Enggak Kenapa harus Pertanyaan Kenapa harus Sepuluh pengacara Gini Yang aku hebat Siapa Saya tanya Kemarin yang aku hebat Siapa Saya gak pernah Kepanasan Saya membela Hak saya kok Hak Nama saya Itu akustisional saya Kalau merasa dirugikan Gak sakit hati Sama netizen Gak ada Kalau Sebar gini Kalau kita Bawa itu sakit hati Isinya Kita geram kan Kita tinju kan Kita tonjok Gak boleh Pidana Yang bener apa Di negara ini Laporkan Laporkan Ya kalau Kasus yang lain Yang NM dan segala Itu pelapornya Bukan saya Sebenarnya Bukan saya Pelapornya Gitu loh Cuma ada Di situ Kemarin Di tempat Bulan Saya melihat Semua Keterangan Keterangannya Di situ Jadi Yang merasa Hebat Itu siapa Kemarin Yang merasa Jaguan Gitu kan Sepuluh Saya pakai pengacara Harusnya Kalau yang merasa Hebat Dua puluh Deng Gitu kan Dua puluh Biar keren Gitu kan Begitu ya Harusnya Gitu ya Harusnya Begitu ya Ya jadi Kalau misalnya Kalian Kalian Hati-hati Berkata Hati-hati Berkata Hati-hati Itu lawyer Saya nonton Loh Ada salah satu Di situ Dia lagi nonton Teman tau Hati-hati Berkata Hati-hati Ya Kalau Kalau saya nikah pun Kalau saya Kalian gak tau Saya udah nikah Atau belum Apakah harus Saya Umumkan Kedua Pemperibadi Saya nikah Dengan siapa Nanti kalian juga tau Jangan Soap menasihati saya Nikah bang Nikah Urusin aja Pernikahanmu Urusin aja Keluargamu Ini zaman susah Zaman sulit Gitu Gua usah Urusin saya Gitu loh Intinya Kalau mau berkomentar Itu yang bener Nikah bang Soap menasihati Gitu Gitu loh Ya gak Iklan nih Kopinya Saya islam Saya islam Ya Saya ngapain Kalau Mau fitnah orang Fitnah itu Lebih kejam Hadisnya Daripada Pembunuhan Gitu Istilahnya Kalau Saya belum Bukan orang Orang suci Tapi lo Tapi lo ngapain Fitnah orang Gitu loh Ngapain lo Fitnah orang Lo kenal kagak Udah gitu Nanti lo bermasalah Dengan hukum Nanti Nanti kayak netizennya Sehari nih Netizennya Usinya Netizennya siapa lagi Ruben Minta maaf Maaf Bang Maaf Saya hilap Gitu doang Ya kan Udah fitnah Capek Okno-okno Gak bertemu Mau nih ya guys Mau akun fake Mau akun asli Mau lo di ujung Berung sana Begitu IP address Lo udah dilacak Sama polisi Lo berusaha Memotong sim card pun Itu ketahuan Lo ada dimana Dan lo ketahuan Nama lo siapa Gitu Amin Saya tahun ini Nikah kok Emang aja Maksudnya takut Kan sudah bilang yes Dia Dilamar Ingin melamarmu Ya kalau Kalau Nah gitu ya Kita itu kalau Akun fake Meneror orang Memfitnah orang Makanya hati-hati guys Buat para teman-teman nih Netizen nih Jangan Jangan Kebiasaan Latah Dikena masalah Hukum Repot Kasian orang tua Ya kan Undang-undang ITE itu Belum berubah Revisinya Revisinya Itu ada di DPR RI Terus Surat edaran Kapolri Itu hanya penanganan Untuk undang-undang ITE Bukan merubah Dasar undang-undangnya Jadi tetap berlaku Makanya hati-hati guys Hati-hati Banget Gue tuh Kadang-kadang Ya gue kan udah serahkan Sama lawyer ya Lawyer gue pasti ngotot Lawyer gue pasti ngotot Gak mungkin Udah pake jasa lawyer Lawyer gak ngotot Hmm Lawyer gue udah nonton nih Mantau nih Hati-hati guys Kalo gue udah pake lawyer Pasti ngotot guys Gue kasihan Hati banget berkomentar Tuh hati-hati banget Sayang guys Masa depan guys Bener Weh Ricky Vokalis Apa kabar bro Hati-hati ya Intinya pesan gue itu aja lah Ya Ya doa bang Doain tahun ini Aku bisa hamil ya Ya Amin Mudah-mudahan Rezekinya dari Yang Maha Kuasa ya Dititipkan Di rahimnya Seorang Bayi Oh kopi ada dong Kopi ada dong Ya guys Hati-hati guys ya Gue udah pake lawyer Soalnya Beneran ini Seriusan Gue minta dengan sangat Bijaklah berkomentar Jangan sampe Nanti nyesel Gitu kan Jangan sampe Nanti nyesel Gue gak hanya ngomong ya Maaf ya Untuk kasus yang ini Gue udah serahkan sama lawyer Biar pelajaran Biar pelajaran Buat kita semua Buat saya juga Buat netizen juga Semuanya lah Buat kita semua Jadi begini Kalau undang-undang ITE Sesuai edaran Kapoli Saya kemarin konsultasi Sama pengacara Bagaimana itu bang Saya bilang Karena Kapoli bilang Kalau sudah minta maaf Selesai Ya nanti ada mediasi Alibahasa dihadirkan Ya Dari saksi Pihak yang melihat Bahasa Si bahasa Dihadirkan Nanti diambil kesimpulan Nanti Terlapor Atau tersangkanya Dipanggil Yang terduganya Habis itu Dimediasi Dikonfrontin Nah apabila disitu Terjadi kesepakatan Bahwa Itu akhirnya diselesaikan Dan korban Terlapornya Minta maaf Ya kan Begitu kan Kata Kapoli kan Di media Selesai itu masalah Tidak akan mengulangi Perbuatannya Selesai masalah Tapi 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 Ada tapinya Tapi Ingat guys Tapinya ya Kalau Orang Yang di fitnah Tidak Mau Damai Lanjut Kasusnya Karena undang-undang Revisinya Belum dirubah Jadi Mediasi tetap ada Pastinya Gitu 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 ya Jadi Tetap Undang-undang Revisinya Tetap 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 Di DPR Tapi belum Mukaan Gitu 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 Pokoknya Apapun itu Lu hati-hati Dapat Dada Jangan Sembarangan Giring Opini Gitu ya Awas Awas Adria Jangan Giring Opini Hati-hati Lawyer saya Ronton itu Hati-hati Kamu Hati-hati Jangan Giring Opini Ya Hati-hati Lain kali ya Saya harap ya Lain kali ya Gitu Hati-hati Hati-hati Hati banget Enggak Ini Ini Saya Saya Apa Lebih baik Diam Daripada Daripada Gimana Gimana Kan kemarin saya sudah Diam Dikata-kata Dari saya Boleh kan Dengar ya Dengar ya Ini netizen Kadang-kadang Akun fake Nanti Dicinduk Nangis Kasih Saya Sampai Bener Hasil Layar saya Nonton Saya Mohon maaf Ya Sebelumnya Mohon maaf Kalau Saya Ambil Jendakan Tegas Nantinya Saya Mohon maaf Sekali Bukan saya Ngerasa So hebat Ya Gitu ya Jadi Pokoknya Hati-hati ya Intinya Stay safe Semuanya Jaga diri kalian Masing-masing Komentar boleh Tapi jangan mengirim Opini dan fitnah Intinya Kita semua disini Kan makhluk Beragama Makhluk Tuhan Ya Kalian punya Keluarga Kalian punya Harkat Dan martabat Jaga Mulutnya Jempolnya Juga Jangan Sembarangan Fitnah orang Gitu ya Pokoknya Baik-baik Baik-baik Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Selamat Selamat